Kota Bandung memiliki sejumlah kafe, coffee shop, dan resto yang sangat populer. Pada akhir pekan, tempat makan di Bandung ramai dikunjungi oleh banyak orang. Tidak jarang pengunjung harus menunggu lama untuk mencoba satu restoran. Namun, terdapat banyak alternatif kuliner hidden game di Bandung yang bisa dicoba. Hidden game merujuk pada istilah untuk tempat kuliner atau wisata yang bagus namun belum populer di kalangan umum. Tempat-tempat makan ini seringkali tersembunyi, sulit ditemukan, dan aksesnya tidak mudah. Berikut adalah beberapa hidden game kuliner di Bandung. Meskipun tempatnya tersembunyi dan belum banyak dikenal, rasa makanannya tidak akan mengecewakan. Gang Nikmat menawarkan Bandung style comfort food yang memang sesuai dengan tagline-nya. Terletak di sebuah gang sempit di Jalan Cihapit, Gang Nikmat memiliki ruang yang luas di dalamnya sehingga tetap nyaman. Menu-menu yang disajikan di sini sangat nikmat dan menjadi comfort food bagi masyarakat Indonesia, terlepas dari cuaca. Harga makanannya juga terjangkau, seperti gorengan kulit lumpia yang dijual seharga 18.000 rupiah. Jika Anda menginginkan menu yang lebih lengkap, ada paket ayam gulung yang dilengkapi dengan nasi dan minuman dengan harga 50.000 rupiah. Gang Nikmat beralamat di Jalan Cihapit Gang Masjid No. 6, Kota Bandung, buka dari pukul 9 pagi sampai setengah 10 malam. Bagi penggemar bakmi, bakmi pelita 2 adalah salah satu bakmi legendaris di Bandung yang tidak boleh dilewatkan. Berdiri sejak tahun 1998, bakmi pelita 2 beralamat di Jalan Mustafa Gang Pelita 2 No. 3, Cibuunyinkidul, Kota Bandung. Tersembunyi di dalam gang, meskipun sulit diakses, bakmi pelita 2 selalu ramai karena harganya yang terjangkau, mulai dari 24.000 hingga 33.000 rupiah. Ada pilihan bakmi manis atau asin dengan berbagai topping seperti ayam manis, ayam sambal bawang, atau ayam rica. Tersedia juga ekstra topping seperti kulit ayam crispy, pangsit crispy, chicken katsu, dan bakso goreng. Sama dengan coffee adalah hidden game kuliner di Bandung yang cocok untuk pecinta kopi. Berlokasi di dalam area parkir Hotel Francis, Jalan Cipaganti No. 150152, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Untuk dapat mengaksesnya, Anda harus memasuki parkiran hotel terlebih dahulu. Tempatnya unik dengan bangunan tua sehingga pengunjung dapat merasakan nuansa kolonial. Rumah makan Ligarjati yang berdiri sejak tahun 1950-an. Terletak di Jalan Balonggede No. 1, Regol, Kota Bandung. Rumah makan ini terkenal dengan miyaminya yang enak dan menjadi salah satu kuliner legendaris di Bandung. Dengan harga mulai dari 5.000 rupiah, Rumah Makan Ligarjati menawarkan berbagai macam menu seperti mi baso, mi pangsit, mi special, mi baso siomai, bihun babat, babat kuah, pangsit kuah, dan siomai kuah, dengan banyak pilihan minuman. Jangan lupa mencoba es alpukat ketika memesan semangkuk miyamin. Jika Anda mencari tempat sarapan di Bandung, jangan lewatkan lontong kari kebon karet yang sudah terkenal sejak 1966. Terletak di Gang Kebon Karet, Jalan Oto Iskandar di Nata, harganya berkisar antara 6.000 sampai 25.000 rupiah. Anda bisa menikmati lontong dengan daging sapi dan emping dengan kuah kari yang gurih dan creamy. Tidak sulit menemukan kafis hop di Bandung, terutama di daerah Braga. Salah satu kafis hop yang wajib dikunjungi di Bandung adalah Cupola, yang berlokasi di Jalan Braga No. 43, Sumur Bandung, Kota Bandung. Cupola buka pada pukul 8 pagi hingga 10 malam pada hari kerja dan jam 7 pagi hingga 11 malam pada akhir pekan. Untuk bisa sampai di sana, pengunjung harus melewati gang kecil, tetapi jangan khawatir karena tempatnya luas di area outdoor. Selain itu, terdapat beberapa spot yang sangat instagramable untuk berfoto. Jika Anda mencari nasi hainan halal dengan rasa autentik di Bandung, mau makan adalah tempatnya. Restoran ini terletak di Arca Manik dan OBC Hab 77 Lakevas, Bandung. Restoran ini menawarkan beberapa pilihan menu, namun varian yang paling terkenal adalah nasi hainan ayam goreng dan nasi hainan ayam kukus. Terima kasih.